Istana Brewangkar yang ditemukan di Komitir berfungsi sebagai tempat persinggan saat undak menghadap Raja maupun saat bertugas di Kota Raja saya mau saya mau tapi kalau diganti rugi uangnya lahannya ini selamat menikmati Situs Komitir yang ditemukan di Dusun Bendo Desa Komitir Kecamatan Jatirjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur membangkitkan ingatan pada sejarah Kerajaan Majapahit Apalagi kajian arkeolog terhadap situs komitir mengkerucut pada interpretasi bahwa struktur bangunan kuno di Komitir merupakan salah satu istana untuk bangsawan di lingkungan Kota Raja Majapahit Dimensi ukuran bata, struktur bangunan serta berbagai penemuan lepas di kawasan Komitir memperkuat keyakinan tentang situs sebagai jejak arkeologis Kerajaan Majapahit terima kasih telah menonton! situs komitir ditemukan pada 20 Juni 2019 kemudian mulai dieskavasi atau digali pada Oktober 2019 eskavasi berhasil menyingkap adanya struktur talut lalu pada Agustus-September lalu pada Agustus sampai September 2020 situs komitir kembali dieskavasi berangka dari hipotesis keberadaan tempat pendarmaan untuk Mahesa Cempaka dari hasil eskavasi tahap kedua muncul interpretasi bahwa situs komitir merupakan bekas bangunan Istana Raja Brewengker interpretasi itu berdasarkan hasil eskavasi tahap kedua yang dipadubadankan dengan keterangan naskah kuno peta dan legenda zaman Belanda Istana Brewengker yang ditemukan di Komitir berfungsi sebagai tempat persinggan saat endak menghadap Raja maupun saat bertugas di kota Raja penguasa Kerajaan Wengker bergelar Wijasa Rajasa tersebut adalah suami dari Rani Dahal dia merupakan menantu pendiri Majapahit Raden Wijaya sekaligus paman dari Hayam Wuruk sebagai Raja bawahan sekaligus kerabat bangsawan Majapahit Brewengker diakini memiliki tempat persinggan di lingkungan kota Raja eskavasi tahap ketiga pada Maret 2021 Kian memperkuat interpretasi sebelumnya di mana situs komitir sebagai jejak Istana Brewengker interpretasi situs komitir sebagai jejak Istana Brewengker bukan hanya menambah daratan peninggalan Majapahit yang berhasil ditemukan selain koleksi arkeologis penemuan Istana Bangsawan Majapahit dikumitir juga membangkitkan gairah penelitian tentang sistem tata kota Kerajaan Majapahit penemuan Istana Brewengker membuka peluang dialektika untuk merumuskan interpretasi ulang posisi Kota Raja Majapahit Sketsa rekonstruksi Kota Raja Majapahit sebelumnya pernah disusun oleh Meklain Pond dalam tiga buah peta rekonstruksi pada tahun 1924 Sebelum hadirnya tiga peta rekonstruksi Meklain Pond pada 1921 ada peta yang menggambarkan posisi Majapahit dari Raden Achenkromojoyo Sesudah tahun-tahun itu muncul peta rekonstruksi dari Staterheim, Sketsa Pizzuts, dan beberapa ahli ataupun sejarawan Sketsa atau peta rekonstruksi Kota Raja Majapahit yang sudah muncul sejak 1924 hingga kini belum mencapai final Situs Komiter menjadi penemuan terbaru peninggalan Majapahit Peninggalan arkeologis dari kerajaan yang pernah menguasai Nusantara itu banyak ditemukan di beberapa daerah di Jawa Timur Beberapa peninggalan Majapahit yang lebih dulu ditemukan sebelum situs Istana Brewengker Antara lain Candi Tikus, Candi Gapura Bajang Ratu, serta Candi Berahu Jejak arkeologis peninggalan Majapahit lainnya, yakni kolam segaran, serta Candi Arimi di Jombang dan Candi Paris di Sidoarjo Terima kasih telah menonton! 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 tahun itu apa aja yang sudah pernah Bapak temukan di sini Pak tidak menemukan apa-apa terus kalau struktur bata merah yang ada di bawah itu ya itu menemukan itu aja itu seberapa panjang Pak kira-kira 150 lebih-lebih 250 lebih itu strukturnya bentuknya Bapak punya bata bata merah-bata merah besar-besar itu tahun berapa waktu menemukan 2019-2019 2019 itu Bapak sendiri atau teman-teman bapak teman-teman teman-teman ya itu awalnya gimana Bapak menggali atau gimana menggali menggali-menggali apa namanya tanah digali terus lihat bata merah hati orang-orang berbakala lihat langsung disuruhnya yang suruh B kepalanya Pak waktu itu kepikiran nggak Pak dengan temuan bata merah itu sebesar itu Bapak untuk mengambil batanya atau bahkan merusak atau gimana enggak enggak pernah merusak enggak pernah merusak sempat terkejut waktu itu iya terkejut kok kok ada bata merah segini itu teman-temannya tuh kalau sayangan saja enggak tahu pernah protes apa-apa menurut saya orang awam enggak pernah enggak pernah jawab apa enggak pernah nurut aja iya misalkan disuruh pindah saya enggak mau saya mau tapi kalau diganti rugi uangnya lahannya ini nah hai 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 jaja Terima kasih telah menonton